Intro Hai semuanya, kembali lagi di channel aku, Reta Pramesti Kali ini aku membahas tentang hasil sosialisasi LTMPT hari ini ya, tanggal 16 Desember 2020 Sekitar jam 9 sampai jam 12 siang tadi Hayo, siapa yang udah nonton dan siapa yang belum? Disini aku bakal bahas tentang hal-hal update dan penting tentang SNMPTN, UTBK, SBMPTN 2021 by LTMPT Lembaga TS Masuk Perguruan Tinggi Nah, kalau misalnya ada sesuatu atau poin-poin yang belum aku sampaikan, kirim aja di kolom komentar ya, biar saling melengkapi Oke, so keep on watching Yang pertama, mengenai hal teknis yang sering membuat gagal ini disampaikan oleh Bapak Nasih di awal Yaitu ada sekitar 5 poin penting Yang pertama adalah pembuatan akun LTMPT tidak sampai tuntas Nah, ini juga yang menyebabkan kegagalan ya, maka data itu nanti gak akan sinkron dan gak akan lengkap Nah, jadi nanti harus hati-hati nih, kalau misalnya registras sudah dibuka Harus hati-hati dalam membuat akunnya harus sampai akhir ya Nah, tanggalnya itu untuk yang lulusan 2021 Untuk siswa yang eligible dan enggak, itu di 4 Januari sampai 7 Februari Dan untuk yang siswa selain 2021, itu 7 Februari sampai 12 Maret Nah, nanti kalau misalnya yang sudah punya akun, itu gak usah buat lagi, tapi pakai akun lama Dan kalau misalnya nanti lupa password, bakal ada kolom bantuan, oke? Nah, untuk siswa MA itu harus membuat lagi karena NSN berubah Yang kedua, komplain terlambat Nah, misalnya ada sesuatu hal yang perlu direvisi, tapi karena komplainnya terlambat, udah tutup Nah, itu gak akan bisa diproses lagi, maka penting sejak awal disiapkan dan juga direcek-recek terus ya Data sekolah, data diri dengan baik Yang ketiga, input data ke PDSS gak tepat Jadi, kayak misalnya nilainya itu ada yang salah ketik, kelebihan nilainya itu juga jangan sampai salah, oke? Harus benar Dan disini juga, partisipasi dari siswanya juga harus aktif nih Jadi, siswa juga harus mengecek data dirinya sendiri, oke? Yang keempat, perbedaan persepsi siswa, sekolah, dan orang tua Ini di tahun-tahun sebelumnya, maka ini dijadikan sebagai evaluasi bagi LTM PT tentang nilai Misalnya, kenapa yang ranking 5 bisa lulus, ranking 1 enggak? Nah, makanya tahun ini, LTM PT menyerahkan sepenuhnya siswa yang didaftarkan dalam SNPTN kepada kebijakan sekolah LTM PT hanya akan memproses bagaimana yang diberikan oleh si sekolahnya Jadi, disini penting banget koordinasi dari siswa dan sekolahnya ya Oke, biar sama-sama terbuka dan sama-sama enak juga Yang terakhir adalah penggunaan foto yang tidak benar Ini biasanya akan didiskualifikasi, misalnya malah selfie, tidak valid Nah, ini akan mempengaruhi juga, oke? Jadi, pesannya adalah persiapkan sebaik mungkin tentang informasi, data, mental, spiritual, dan jaga kesehatan Yang kedua, mengenai kuota dan jalur Ini sebenarnya informasi yang sudah diberikan ya di sesi yang kemarin Nah, tapi yang perlu di-highlightnya SNPTN itu kan minimum 20%, SBMPTN 40%, dan seleksi mandiri 30% itu untuk PTN Perguruan Tinggi Negeri saja Nah, tapi untuk Perguruan Tinggi Negeri BH yang badan hukum Itu ada kebijakannya tersendiri Untuk yang SBMPTN minimum 30% Dan seleksi mandiri maksimum 50% Nah, jadi PTN BH itu apa? PTN BH itu adalah perguruan tinggi yang didirikan oleh pemerintah Yang berstatus sebagai badan hukum publik yang otonom Jadi, ada kebijakan-kebijakan tersendirinya Ada 12 PTN BH yang ada di Indonesia ya Ada ITB, ITS, IPB, UI, UGM, Undip, UNPAD, Unair, USU, UPI, UNS, UNHAS Oke, buat teman-teman yang pengen banget masuk ke PTN BH tersebut Coba bikin strategi terbaik karena kebijakan yang tadi Persentasinya itu beda, oke? Yang ketiga, hal penting SNPTN Ini juga sebenarnya udah dibahas ya Tapi aku highlight yang penting-pentingnya banget Jadi, tanggal 23 Desember itu LTM PT bakal mengambil data dari Pusdaktin Berdasarkan akreditasi, indeks sekolah, dan jumlah siswa Nah, nanti tanggal 28-nya pengumuman kuota oleh LTM PT ke sekolahnya Oke? Berapa persen, berapa orang, kayak gitu Lalu, tanggal 15 Januari maksimal revisi sekolah ke LTM PT Jadi, kalau misalnya data-data yang tidak benar Itu maksimal 14 Januari ya Jangan sampai lebih Yang kedua, PDSS diisi untuk siswa yang eligible aja Eligible itu apa? Eligible itu artinya siswa yang berhak atau pantas Siswa unggulan sekolah biasanya untuk SNMPTN Lalu, secara persentasi Untuk akreditasi A itu kuotanya 40% Untuk akreditasi B kuotanya 25% Dan untuk akreditasi C, sekolahnya itu kuotanya 5% Persentasi ini berdasarkan paralel jurusan persekolah ya Jadi, kalau misalnya anak IPA ada 150 Anak IPS ada 150 Berarti 40% masing-masing per jurusannya Nah, lalu pilihannya juga maksimal 2 Prodi, 2 PTN Tapi, dengan ketentuan satunya harus ada di dalam daerah Oke? Lalu, kalau misalnya milih 1 Prodi Itu bebas di PTN manapun Yang terakhir, sekolah menentukan siswa eligible dari pemeringkatan Pemeringkatan masing-masing sekolah ya Jadi, berdasarkan 3 hal penting yang diberikan ketentuannya Yang pertama, berdasarkan nilainya Nilai akhir Lalu, kalau misalnya nanti ada siswa yang sama Nilainya itu bisa menggunakan kriteria sertifikat Jumlah siswanya itu disesuaikan dengan kuotanya, oke? Nah, lalu secara jadwal Ini sama aja ya Kayak yang kemarin udah dijelaskan Peluncuran sistem PMB itu 4 Januari Registrasi akun sampai 1 Februari Ini jangan sampai telat Penetapan siswa yang eligible sampai 8 Februari Ini oleh sekolah Pengisian PDSS Nilai-nilai yang siswa eligible itu sampai 8 Februari Pendaftaran SNMPTN 15-24 Februari Dan pengumumannya 22 Maret Jadi, 1 bulan ya setelah pendaftaran Wah! Nanti buat siswa eligible sih aku saranin Juga tetap belajar aja sih buat UTBK Kenapa? Karena kan kita belum tahu juga ya Lolos apa enggaknya gitu Oke? Jadi, ancang-ancang aja belajar Yang keempat Poin keempat adalah Hal penting UTBK SBMPTN Jadi, UTBK dan SBMPTN dilakukan bersamaan Nilainya itu keluar setelah pendaftaran UTBK Lalu, UTBK itu ada 3 jenis Saintek, Sosum, dan campuran Waktunya itu beda ya Untuk Saintek dan Sosum itu 195 menit Dan untuk yang campuran itu lebih 90 menit Jadi, 285 menit Nah, biayanya itu 200 ribu untuk Saintek atau Sosum 300 ribu untuk campuran Pilihannya maksimal 2 pro di 2 PTN Oke? Nah, lalu secara jadwal juga Sesama gitu ya Sesuai dengan yang kemarin dijelaskan Registrasi akun 7 Februari sampai 12 Maret Pendaftaran UTBK 15 Maret sampai 1 April Pelaksanaan UTBK gelombang 1 12 sampai 18 April Gelombang 2 26 April sampai 2 Mei Ingat ya, cuma bisa 1 kali Dalam 2 gelombang tersebut 2 gelombang tersebut ada di 14 hari 28 sesi Ada yang sesi pagi siang Ada yang siang ke sore Oke? Nah, lalu pengumumannya itu Tenggal 14 Juni 2021 Ya, sekitar 1 bulanan juga lah ya Siap-siap untuk menunggu Yang terakhir ini mengenai info tambahan Berdasarkan Q&A di Sosialisasi Altem PT hari ini Kita baca dari yang kiri dulu ya Apakah bahasa Inggris itu ada di UTBK? Nah, kalau berdasarkan yang kemarin itu Adanya di Kemampuan Bacaan Literasi Jadi ada di PPU UTBK Lalu yang kedua SNMPTN jika lulus tahun 2019-2020 Apakah masih bisa ikut SBMPTN? Gak bisa ya, kata Prof. Woody Karena kesempatannya sudah ada di tahun kelulusan Yang ketiga, apakah alumni mempengaruhi SNMPTN? Nah, di sini konsepnya adalah Altem PT itu memberikan data lengkap ke PTN Mengenai kelulusan tahun lalu secara valid Nilainya berapa, ada berapa banyak Tapi, di akhir ya tentunya rektor PTN Yang memiliki kebijakan masing-masing Dalam menentukan siswa itu Siswa dalam sekolah tersebut lulus atau enggak Nah, lalu kenapa TKA diadakan di 2021? Di sini, rektor PTN itu sudah mengkaji Bahwa butuh lebih akurat dalam menilai Masuk ke jurusan tertentu Makanya TKA itu penting Misalnya teknik fisika Perlu mengetahui nilai fisika matematika ya Buat pertimbangan Gak bisa hanya sekedar di TPS aja Lalu, lintas jurusan Apakah bisa? Nah, disinggung juga bahwa bisa ya Untuk jurusan IPA ke IPS Secara mayoritas jurusannya memang menerima Tapi untuk IPS ke IPA itu Tidak bisa Bahkan ya jarang gitu Yang ada syarat Untuk anak IPS bisa linjur Nah, ini juga disesuaikan dengan price syaratnya ya Nanti update aja di webnya Nah, dan juga Gak disarankan sih buat SNMPTN Lalu, apakah menggunakan syarat rapid Atau swap test untuk UTBK? Menurut Prof Budi, lihat perkembangan COVID Dan akan dikoordinasikan dengan strategas COVID Kalau misalnya nanti perlu, akan diberitahu Informasi KIP lengkap 2021 itu ditemukan di mana? Nah, nanti akan disampaikan panitia KIP langsung secara segera Apakah nilai UTBK ini mempengaruhi kedinasan? Nah, itu mempengaruhi karena dibutuhkan bagi kedinasan khususnya STAN ya Sejauh ini karena tadi udah ada MOU katanya Nilai dan pembuatannya kewenangan dari STAN Kedinasan lain belum ada pembicaraan lebih lanjut Lulus SNMPTN tidak bisa ikut STAN Karena tidak punya nilai UTBK Ini penting juga ya Lalu, pembuatan nilai UTBK kayak gimana? Itu merupakan kewenangan LTPT Akan dikaji lebih dahulu sesuai program studi Dan yang terakhir, apakah IRT akan berbeda jika UTBK berbeda gelombang? Maksudnya, apakah penilaiannya itu bakal beda Kalau misalnya ikut gelombang yang berbeda Gelombang 1 atau gelombang 2? Nah, ini disampaikan nggak ada bedanya ya Karena penilaiannya juga akan dilakukan serentak di akhir Jadi, nggak akan berpengaruh Nah, so gitu aja informasi mengenai hasil sosialisasi LTPT hari ini Semoga mendapatkan pencerahan, bermanfaat Dan bisa di-share juga ya ke teman-teman kamu Yang mungkin belum jelas mendapatkan informasinya Kalau misalnya ada sesuatu yang perlu ditambahkan Kirim aja di kolom komentar So, thank you for watching and bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax